Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Kisah Nenek Pakande Pada zaman dahulu kala, di daerah Sulawesi Selatan Tepatnya di daerah Sopeng, terdapat sebuah perkampungan Di perkampungan tersebut, semua orang hidup berdampingan secara damai Namun, kedamaian mulai terusik ketika seorang nenek tua datang ke kampung mereka Nenek itu berbadan bungkuk dan berpakaian compang-camping Dia dikenal sebagai Nenek Pakande Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi Ia merupakan sosok siluman yang memiliki kemampuan ilmu hitam yang cukup tinggi Nenek Pakande tidak suka bertemu dengan orang kecuali anak kecil Ketika anak kecil bermain sendirian, Nenek Pakande akan datang dan menculiknya Inilah mengapa ia sering disebut Pakande Yang artinya, makan Cerita ini sudah terjadi lama sekali Namun, semua orang tua di Sopeng selalu menggunakan cerita ini untuk menakuti anak-anak mereka Rasakan ini deh Wuhuu, yeay, kakak menang lagi Uh, kakak tadi curang sih, ya wajar kalau menang Anak-anak, sudah malam, ayo masuk ke dalam rumah, bermainnya besok lagi Ah, ibu, ini mah masih sore, bu, belum malam Masih ada waktu untuk bermain Iya, bu, lagi seru Bentar lagi aku menang nih Kalian ini, apakah kalian tidak takut diculik oleh Nenek Pakande? Nenek Pakande itu nggak ada, bu Itu hanya dongeng Iya, mana ada nenek yang suka menculik anak kecil Ah, ah, dimana aku? Siapa kau? Hihihi, kalian anak-anak kau, pantas untuk dihukum Apa? Apa yang terjadi? Anakku! Tolong, tolong, anakku diculik Pakande Hah, Nenek Pakande? Ayo kita ke sana Tolong, tolong, anakku, anakku diculik oleh Nenek Pakande Tenanglah, kemana dia pergi? Malam itu, para warga berbondong-bondong masuk ke hutan Tempat Nenek Pakande bersembunyi Para warga mencari ke seluruh pelosok hutan Namun, hingga pagi menjelang Mereka tidak berhasil menemukan tanda-tanda Nenek Pakande Paginya, para warga berkumpul di alun-alun desa Bagaimana ini? Jika dibiarkan saja, bisa-bisa kedua anak itu akan celaka Benar, kita harus terus mencari Apakah kamu punya petunjuk lain? Selamat pagi, Bapak-Bapak Perkenalkan, namaku Labeduh Aku dengar Bapak-Bapak ingin menangkap Nenek Pakande Betul, anak muda Kami sedang mencari cara untuk menangkapnya Namun, kami masih bingung bagaimana caranya Aku mempunyai sebuah ide Tapi, aku juga butuh bantuan Bapak-Bapak untuk menyiapkan peralatannya Tentu, kami akan membantumu Sore itu, para warga berkumpul kembali di depan rumah Labeduh Mereka telah membawa beberapa barang yang diminta oleh Labeduh Aku sudah menangkap seember penuh belut Aku membawa garu dan kulit rebung sesuai permintaanmu Baiklah, batu-batu juga sudah terkumpul Semuanya sempurna Begini, aku akan membuat jebakan untuk Nenek Pakande Seseorang harus menyamar menjadi monster Dan yang lainnya harus berjaga-jaga Ketika Nenek itu terjebak, kalian semua harus segera menangkapnya Apakah semua sudah paham? Paham, Pak Malam harinya, rencana pun mulai dilaksanakan Seluruh desa gelap kulita Semua lampu rumah dimatikan Kecuali rumah milik Labeduh Hanya rumahnya yang bercahaya Sehingga terlihat mencolok Di rumah yang masih menyala itu Pasti ada anak kecil yang nakal tidak mau tidur Aku datang anak nakal Anak kecil, dimana kamu? Pakande, Pakande Siapa kau? Mau apa kau? Pakande Sama sepertimu yang suka menculik anak kecil Aku pun suka menculik Nenek Tua Jahat Mustahil, kau tidak akan bisa menangkapku Kau mau menantangku? Apakah kau berani? Tidak, menjauhlah kau, monster mengerikan Apa ini? Mengapa ada belut di sini? Aduh, duh, duh, duh Mengapa di sini ada batu besar? Kepalaku sakit Aduh, mengapa para warga tahu kalau aku ada di sini? Para warga berusaha menangkap Nenek Pakande Namun, Nenek Pakande terlalu sakti untuk dikalahkan Aduh, sial sekali nasibku malam ini Bagaimana semuanya bisa terjadi? Mereka semuanya bersekongkol Monster seram itu pasti salah satu dari mereka Ayo kejar Jangan biarkan dia lolos Biarkan ia pergi Ia sudah tidak bisa apa-apa Ia sudah terluka parah Tinggal menunggu waktu saja Ibu Ibu Ah, ah, ibu Anak-anakku, syukurlah kalian selamat Tak terasa, esok pun menjelang Sopeng kembali tenang Para warga hidup damai Nenek Pakande tak lagi kembali ke desa itu Cerita tentang Nenek Pakande pun Terus diceritakan secara turun-temurun Agar anak-anak mereka selalu waspada Pesan dari cerita ini adalah Turutilah kata-kata orang tua Bermain ada waktunya Jangan berlebihan Apalagi kalau sudah malam Sebaiknya masuk rumah Berkumpul bersama keluarga tercinta Halo teman-teman dan kakak-kakak semua Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di Game Lab aja Kunjungi website kami di www.gamelab.id Slash Kelas Kreator Dijamin gampang Siapa aja bisa!